Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kembali lagi bersama saya Apa kabar buat sobat semua Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat Walafiat dan dimudahkan Segala urusan dan rezekinya Yang baru saja melihat channel ini Bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Pada kesempatan kali ini Kita akan membuat pupuk organik cair Dimana pupuk organik cair ini Saya akan nutrisi Dan tentunya JPT Dan haram makro mikro yang terdapat Dari bahan-bahan yang akan kita racik ini Dengan khawatir Bahan yang kita gunakan disini tentunya sangat gampang Dan ada di sekitaran kita Pupuk organik cair ini Bisa mendukung fase pertumbuhan Pada fase vegetatif maupun generatif Dimana tentunya Pupuk ini sangat cocok Kita aplikasikan untuk tanaman kita Yang sepertumbuhan maupun seantumbuhan Pupuk yang akan kita buat ini Tentunya dari bahan-bahan yang gampang Jadi sobat tidak usah sanksi Bahan yang kita gunakan disini Tentunya gampang kita temukan Murah Dan cara pembuatannya pun sederhana Tentunya bisa Sobat lakukan di rumah Untuk kebutuhan Pupuk organik Yang nantinya akan diaplikasikan Saat untuk budidaya Jadi sobat sebelum kita proses pembuatannya Disini saya akan menjelaskan Bahan-bahan apa saja Yang akan kita gunakan Untuk pembuatan pupuk organik cair Terutama disini ada air kelapa Selanjutnya disini ada air leri Dan disini juga kita menggunakan tape Lalu bahan selanjutnya Disini kita bisa menggunakan mol Yaitu mikroorganisme lokal Atau sobat bisa menggunakan E4 Dan selanjutnya disini saya menggunakan molasses Bila sobat tidak memiliki molasses Bisa menggantikannya dengan gula merah Ataupun gula putih yang dihaluskan Nah ini beberapa bahan yang akan kita buat Atau kita gunakan untuk merasik tepuk organik cair ini Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke proses pembuatannya Nah sobat disini bahan-bahan telah saya sediakan Dan kita akan langsung ke proses pembuatannya Dimana disini telah saya sediakan air kelapa sekitar 3 liter Disini air kelapa ini saya kumpulkan dari pasar Dan selanjutnya disini ada air leri Air leri yang kita gunakan disini ada sekitar 1 liter Langsung saja kita siapkan dalam wadah ini Air kelapa tadi sekitar 3 liter Lalu kita masukkan air leri Air leri yang kita gunakan 1 liter Kita campuran ke dalam wadah yang telah berisi air kelapa Selanjutnya disini kita menggunakan tape Karena pada tape ini terdapat keteri yang baik Yang kita kembangkan lalu kita aplikasikan ke tanaman kita Pada tape ini terdapat mikroorganisme yang sangat bagus Seperti jamur aspergilus, rizopus, amilomices Berbagai mikroorganisme baik yang dapat kita manfaatkan Untuk kita buat menjadi pupu organik cair Dan tentunya nantinya kita aplikasikan ke tanaman Dan proses pembuatannya langsung saja Kita siapkan satu bungkus tape ini Kita masukkan ke dalam wadah Sebelum kita masukkan lebih baik kita hancurkan Hancurkan tape ini agar lebih cepat proses pengurayannya Dan tape dapat tersebar secara merata pada wadah ini Bahan selanjutnya disini kita akan mencampurkan Mol atau mikroorganisme lokal Buat sobat yang tidak memiliki mol bisa menggunakan atau mengganti dengan E4 Kita gunakan mol ini sekitar 100 ml Kita campurkan ke dalam wadah Mol ini kita gunakan sebagai starter Kita aduk Bahan selanjutnya disini saya menggunakan molasses Jadi buat sobat yang tidak memiliki molasses juga bisa menggantinya dengan gula merah atau gula putih yang telah dilarutkan atau diencerkan Untuk molasses yang kita gunakan ini sekitar 3 tutup botol Molasses ini kita gunakan sebagai sumber makanan mikroba saat proses fermentasi Setelah kita tuangkan Selanjutnya kita campur lagi Pastikan semua tercampur Semua bahan ini tercampur secara merata dan bentuknya homogen Nah campuran pupuk organik cair ini telah selesai Disini pupuk organik cair yang super kaya nutrisi ini telah jadi kita racik Dimana pupuk organik cair ini bisa kita lakukan fermentasi selama 2 minggu sampai 3 minggu Pupuk organik cair yang terdalam wadah ini bisa kita masukkan ke dalam botol Lalu kita tutup dan kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari Langsung untuk melakukan fermentasi Nah setelah 2 minggu Pupuk organik cair ini bisa kita aplikasikan ke tanaman Tanda pupuk organik cair ini sudah matang atau sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman Untuk aromanya berbau segar atau tidak menyengat lagi Pupuk organik cair kaya akan nutrisi dan GPT ini bisa kita aplikasikan di pagi hari dan sore hari Untuk waktu pengaplikasiannya bisa sobat lakukan pada pukul 6 sampai pukul 9 Dan ketika sobat ingin mengaplikasikan pupuk organik cair ini pada sore hari Bisa sobat lakukan aplikasi pupuk organik cair ini pukul 15 sampai pukul 17 sore Untuk dosis pupuk organik cair ini kita bisa menggunakan 15 sampai 17 ml per liter air Ketika kita mau melakukan penyemprotan Dan ketika sobat ingin melakukan secara pengocoran Pupuk organik cair ini bisa kita lakukan dengan dosis 20 ml per liter air Lalu kita siram atau kita kocor di sekitar tanaman Untuk interval pengaplikasian pupuk organik cair ini bisa sobat lakukan 7 hari sampai 10 hari sekali Jadi kita tidak boleh melakukan atau aplikasikannya terlalu sering Kita harus menjaga intervalnya Nah jika kita mengaplikasikan dengan interval yang terlalu sering Bisa mengakibatkan tanah kita menjadi asam Ketika tanah kita sudah menjadi asam Pupuk yang kita berikan pada tanaman tidak dapat terserap lagi Pupuk yang kita berikan pada tanaman itu akan menjadi sia-sia Karena pupuk itu tidak bisa diserap oleh tanaman Karena kan tanah kita sudah menjadi asam Jadi kita harus mengetahui interval pengaplikasiannya Dan kita bisa mengaplikasikannya secara teratur dan konsisten Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Nah sobat, setelah kita mengetahui dosis, waktu, dan interval pengaplikasiannya Pupuk organik yang kaya akan nutrisi ini Tentunya sangat banyak sekali mengandung manfaat positif pada tanaman kita Di antaranya tadi kita menggunakan bahan seperti air kelapa Di mana pada air kelapa ini tentunya banyak mengandung mineral Asium, asium, dan sumber GPT lainnya yang sangat banyak terdapat di air kelapa Dan bisa mendukung pertumbuhan pada tanaman kita Karena di daer kelapa mengandung GPT yang bisa mendukung pertumbuhan dan stimulasi tanaman kita menjadi subur Kita disini juga menggunakan air cucian beras Di mana air cucian beras ini kita ketahui banyak sekali mengandung karbohidrat dan vitamin Yang bisa mendukung tanaman kita bisa menjadi subur Dan pada air cucian beras ini karena mengandung vitamin Dapat menjadi obat anti-stress pada tanaman kita saat pindah tanam Dan dari air cucian beras ini dapat merangsang pertumbuhan pucuk dan perakaran tanaman Dan juga pada air cucian beras ini bisa menjadikan tanaman kita terlihat selalu lebih segar Daunnya mengkilat Tadi juga kita menggunakan disini berbahan tape Di mana kita ketahui tape itu hasil dari fermentasi Jadi ketika kita menggunakan tape Banyak sekali mikroorganisme atau bakteri baik yang kita manfaatkan atau kita campur Dan nantinya kita aplikasikan ke tanaman kita Nah sobat pada tape ini banyak mengandung mikroorganisme Di antaranya ada bal yaitu bakteri asam latar Jadi pada tape ini karena prosesnya juga sudah menjalani proses fermentasi Jadi banyak bermacam bakteri baik yang ada pada tape Dan itu yang kita manfaatkan untuk pembuatan buku organik air ini Selain ada bal, pada tape ini juga terdapat jamur seperti aspergilus, rejopus, amilomices, dan banyak berbagai mikroorganisme atau jamur yang terdapat pada tape ini Itulah yang kita manfaatkan pada racikan buku organik air ini Nah sobat buku organik air yang kaya akan nutrisi dan GPT ini Tentunya tadi sudah saya jelaskan berbagai macam manfaat dan banyaknya mikroorganisme baik yang ada dalam buku organik air ini Dan tentunya ini dapat berdampak positif pada tanaman kita Dan harus diingat kita mengaplikasikannya juga tentu dengan aturan yang berlaku Seperti dosis dan interval yang sudah dijelaskan tadi Jadi sobat buku ini sangat gampang kita buat dan bahan-bahannya tentunya dapat kita dapatkan di sekitaran kita Jadi mulai sekarang kita harus menjadi petani yang cerdas, kreatif, juga mandiri Karena kita bisa memenuhi atau membuat buku organik untuk kebutuhan budidaya kita Di mana kita ketahui sekarang harga buku sekarang sudah sangat tinggi Itu bisa memberatkan kita saat melakukan produksi atau budidaya Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi sobat untuk mengurangi kos produksi saat budidaya Dengan membuat atau meracik buku organik air yang nantinya digunakan untuk kebutuhan budidaya Jadi sobat demikian cara pembuatan buku organik air yang kaya akan nutrisi ini Buat sobat dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar kita tetap bangat menyajikan tutorial dan perkembangan mengenai pertanian Demikian yang bisa saya sampaikan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tani